Makin menarik suatu kesempatan, semakin besar peluangnya menjadi pembentuk kebiasaan. Bila ingin meningkatkan peluang terjadinya perilaku, Anda perlu menjadikannya menarik. Atomic Habits Perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa By James Clear Kaedah kedua, menjadikannya menarik. Bab kedelapan Bagian kedua, bagaimana menjadikan kebiasaan tidak dapat ditolak. Sasaran utama ilmu makanan adalah menciptakan produk-produk yang lebih menarik bagi konsumen. Hampir setiap makanan dalam kantung kotak atau stopless ditingkatkan dengan suatu cara termasuk dengan menambahkan perisa. Perusahaan menghabiskan jutaan dolar untuk menemukan tingkat kerenyahan yang paling memuaskan pada keripik kentang atau tingkat sengatan yang paling mengasihkan pada minuman soda. Semua bagian bertujuan mengoptimalkan rasa suatu produk di mulut Anda, kualitas yang dikenal sebagai Oro Sensation. Kentang goreng misalnya menghadirkan perpaduan yang sangat menarik, warna coklat keemasan dan renyah di bagian luar, empuk dan lembut di bagian dalam. Makanan olahan lain meningkatkan kontras yang dinamis dalam hal kombinasi sensasi, misalnya renyah dan penuh krim. Bayangkan kenikmatan keju yang meleleh di bagian atas kulit pizza yang renyah atau kerenyahan kue Oreo yang dipadukan dengan kelembutan bagian dalamnya. Dengan makanan alami yang tidak diolah, Anda cenderung mengalami sensasi yang sama berulang-ulang. Bagaimana rasa kubis ketika Anda menggigitnya untuk ke-17 kali? Setelah beberapa menit, otak Anda tidak berminat lagi dan Anda mulai merasa kenyang. Namun, makanan yang kontras dinamis yang tinggi membuat pengalaman Anda selalu baru dan menarik, membuat Anda ingin menyantapnya lagi dan lagi. Akhirnya, strategi-strategi seperti itu memungkinkan ilmuwan makanan menemukan bliss point untuk tiap produk. Kombinasi tepat antara garam, gula, dan lemak yang membuat otak Anda bergairah dan membuat Anda terus-menerus menginginkannya. Hasilnya, tentu saja adalah Anda makan lebih dari semestinya karena makanan yang luar biasa lezat jelas lebih menarik bagi otak manusia. Seperti kata Stephen Guyanet, pakar ilmu syaraf yang mengkhususkan diri pada perilaku makanan dan obesitas, kita menjadi kelewat pandai dalam menekan tombol kita sendiri. Industri makanan modern dan kebiasaan makanan berlebihan yang ditimbulkannya hanya salah satu contoh hukum kedua perubahan perilaku, menjadikannya menarik. Makin menarik suatu kesempatan, makin besar peluangnya menjadi pembentuk kebiasaan. Coba perhatikan sekeliling kita. Masyarakat kita dicekoki dengan versi-versi realitas yang direkayasa habis-habisan sehingga lebih menarik daripada dunia yang pernah ditinggali oleh nenek moyang kita. Toko menampilkan manekin dengan pinggul dan dada sempurna untuk menjual busana. Media sosial menghadiahkan like dan pujian lebih banyak dalam beberapa menit dibanding yang pernah kita dapatkan di kantor atau di rumah. Pornografi online menghadirkan tayangan merangsang pada tingkat yang mustahil ditiru dalam kehidupan nyata. Iklan diciptakan dengan kombinasi yang ideal dalam pencahayaan, rias profesional, dan penyuntingan menggunakan Photoshop. Bahkan sosok yang dijadikan model tidak mirip lagi dengan sosok pada citra akhir yang dihasilkan. Inilah rangsangan-rangsangan super normal dalam dunia modern kita. Orang melebih-lebihkan fitur-fitur yang secara alami menarik bagi kita dan nalur kita bertambah liar karenanya. Menjadikan kita mengembangkan secara berlebihan kebiasaan berbelanja, kebiasaan bermedia sosial, kebiasaan menonton pornografi, kebiasaan makan, dan banyak lagi. Bila sejarah dijadikan panduan, peluang-peluang di masa mendatang akan lebih menarik daripada peluang-peluang saat ini. Kecenderungan mencari ganjaran menjadi lebih terkonsentrasi dan rangsangan untuk menjadi lebih daripada saat ini makin memikat. Junk food adalah bentuk kalori yang lebih terkonsentrasi daripada makanan alami. Minuman keras adalah bentuk alkohol yang lebih terkonsentrasi daripada bir. Video game adalah bentuk permainan yang lebih terkonsentrasi daripada permainan papan tradisional. Dibandingkan dengan yang alami, pengalaman-pengalaman syarat kenikmatan ini sulit ditolak. Otak kita sama seperti otak nenek moyang, tapi dengan godaan-godaan yang tidak pernah mereka hadapi. Bila ingin meningkatkan peluang terjadinya perilaku, Anda perlu menjadikannya menarik. Selama diskusi kita tentang hukum kedua, tujuan kita adalah belajar cara menjadikan kebiasaan-kebiasaan kita tidak dapat ditolak. Karena tidaklah mungkin mengubah setiap kebiasaan menjadi rangsangan yang super normal. Kita bisa menjadikan suatu kebiasaan lebih menarik. Untuk melakukannya, kita harus mulai dengan memahami apa yang dimaksudkan dengan gairah atau craving dan cara kerjanya. Kita mulai dengan mencermati ciri biologis yang ada pada semua kebiasaan. Lonjakan, Dopamin, yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Demikian Atomic Habits Bab ke-8 bagian ke-2. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.